Intro Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Awan duka kini menyelimuti keluarga besar penyanyi Ashanti Ibunda tercintanya Ratu Farida Danan Baru saja menghembuskan nafas terakhirnya hari minggu kemarin Sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat Almarhumah dikabarkan meninggal dunia Lantaran terjatuh dari kamar mandi di sebuah apartemen kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan Sebelum kepergiannya, Almarhumah sempat dilarikan ke rumah sakit Namun sayang, nyawanya sudah tak dapat tertolong Hal itu pun dibenarkan oleh sahabat Ashanti, Usi Sulistiawati Yang datang melayat ke rumah duka di kawasan Cinaria Depok, Jawa Barat semalam Istri dari Andika Pratama ini mengaku bila dirinya sempat terkejut Mengetahui kabar duka ini yang langsung dari Ashanti sendiri Di dalam sudah semua pada tahlilan Terus tadi juga sudah ketemu sama bunda Ya dia memang kelihatan shock banget Semua keluarga pasti shock banget Karena yang masih tahu aku, oma itu tidak ada sakit apa-apa Tidak ada jantung yang aku tahu Kalau tidak salah itu ada diabetes Tapi yang lainnya tidak ada Sebenarnya dia jam 6 itu sudah jam 6 berapa Tadi sudah whatsappin aku Neng, mama meninggal Cuma aku tidak buka-buka handphone Tadi pas jam 8 baru ini Makanya kaget, nelfon dia sudah tidak diangkat Aku nelfon si Aurel tidak diangkat Akhirnya whatsappin Katanya meninggal di apartemen Terus dibawa ke sini Sempat dibawa ke rumah sakit Tapi saya memang sudah tidak tertolong lagi Memang sudah umur kali ya Tadi kalau tidak salah Mungkin kita bisa tanya yang bersangkutan sama Jiel Tadi Jiel cerita katanya lagi di kamar mandi Terus meninggal dah Terus sempat dibawa Tapi sudah tidak tertolong Cuma detail seperti apa Aku juga tadi sudah tidak bisa nanya banyak Datang ke sini untuk nyelawat Sudah ketemu Ya sudah gitu Ngasih penghormatan terakhir Baca doa Tak hanya usi saja yang datang melayat di rumah duka Namun ada beberapa sahabat selebritis yang juga menyempatkan diri untuk datang Salah satunya Mayang Sari Mayang mengaku ikut merasakan kesedihan yang menyelimuti di rumah duka Pasalnya ia tahu persis apa yang kini tengah dirasakan Ashanti dan keluarga Akan kepergian almarhumah Mengingat belum lama Mayang juga berada di posisi Yang dimana ibunda tercintanya sudah lebih dulu menghadap sang pencipta Oh ya kebetulan Ashanti ada di satu grup arisan kita Ya sudah dari grup itu saja Tahu kalau mamanya Ashanti meninggal Ya sudah kita inisiatif dengan teman-teman datang ke sini Oh saya juga tidak nanya-nanya ya Karena dia sendiri pun juga sedang berduka Yang jelas saya memahami perasaan keluarganya Ashanti pada saat ini Jadi ya sudah lah mungkin yang terbaik sekarang Mendoakan beliau Sama mengikhlaskan Tadi saya sempat nengok di sana Ketemu dengan semua keluarganya beliau Kebetulan saya sendiri pun juga Kenal juga dengan mamanya Ashanti Karena kita pernah sama-sama di Tanah Suci Kalau mendengar ceritanya sih Ya saat ini mereka sangat berduka lah Siapa yang tidak berduka Saya bisa merasakan itu Karena saya pun juga belum lama kan kehilangan orang tua ya Jadi ya Ya paling tidak Saya cuma mengingatkan ke Ashanti untuk mengikhlaskan Juga ke kakak adiknya yang lain juga Karena itu yang terpenting sih menurut saya Kepergian Farida Hanun Siddiq tentu saja mengejutkan banyak pihak yang mengenal Bagaimana tidak Bila sebelumnya almarhumat terlihat dalam kondisi kesehatan yang baik Farida pun sempat merasakan sukacita Atas kelahiran anak kedua Ashanti Hal itu terlihat di akun Instagram istri dari Anang ini Bukan hanya itu saja Almarhumat juga hadir dan menebar kebahagiaan di pertambahan usia Ashanti Yang ke 33 tahun beberapa hari lalu Tadi sih enggak Tadi malah Ya emang sembab aja semuanya Semua juga pada nangis Memang karena ini seberdadakan banget kan Mendadak terus juga Ashanti baru ulang tahun Baru punya cucu juga oma Gitu makanya Aku aja kaget banget gitu Bukan Soalnya emang gak pernah kedengeran sakit apa-apa Enggak 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 aku cuma ngucapin aja Terus Yang aku tahu juga kan sehat Kalau enggak salah ada juga kan kemarin Makanya ya itulah namanya umur ya Kita enggak ada yang tahu Emang-emang shock banget sih Aku juga tadi kaget banget Enggak ada sakit apa-apa aja Intinya yang aku tahu ya Kepergian Farida untuk selama-lamanya tentu membuat orang terdekat merasa kehilangan Terlebih sosok yang beliau memiliki banyak kenangan yang sulit dilupakan Tak hanya Ashanti dan keluarga saja yang merasa kehilangan Usi dan Mayangsari juga merasakan hal yang sama Sebagai seorang sahabat sosok ibunda dari Ashanti tentu dikenal baik Dan memiliki banyak memori yang tak terlupakan Lantas sosok seperti apa almarhumah di mata Mayangsari dan usi Aduh oma sih kalau aku sih kagum banget sama dia ya Dia tuh sosok yang aku suka banget dia cantik banget kan Udah umur segitu aja cantik banget Aku kalau lagi ketemu kalau ada acara disini Suka ngobrol aja gitu Tapi memang sehat sih setau aku tuh sehat gitu Makanya gak nyangka banget Saya melihatnya beliau orangnya sangat baik Sangat maksudnya supel juga ya Beliau kayaknya selalu ingat orang sih gitu Jadi pas begitu ini ya ingat cerita-cerita gitu Saya pikir orangnya juga gak terlalu Beliau gak terlalu banyak bicara juga sih Tapi yang jelas yang saya tahu ya pribadinya menyenang Rencananya usai disemayamkan di rumah duka Pada hari ini jenazah akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut Jakarta Selatan Oke pertama-tama dari saya Juga keluarga saya Turut Bela Sungkawa terhadap keluarga Asanti Keluarga besar Asanti Atas berpulangnya Bunda Tercinta Mudah-mudahan Arwah beliau diterima di sisi Allah SWT Di tempat yang paling mulia Amin Doa untuk Aku panggilnya Oma Untuk alam marhumah Semoga Dilancarkan Dilapangkan jalannya Diampuni segala dosanya Terima amal ibadahnya Dan buat keluarga Asyanti Mas Anang Tabah-tabah-tabah Sudah itu aja yang penting Kita baca doa yang banyak Buat alam marhumah Oke Rencananya usai disemayamkan di rumah duka Pada hari ini Jenasa akan dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Jeruk Kurut Jakarta Selatan Oke pertama-tama dari saya Juga keluarga saya Turut Bela Sungkawa terhadap keluarga Asanti Keluarga besar Asanti Atas berpulangnya Bunda Tercinta Mudah-mudahan Arwah beliau diterima di sisi Allah SWT Di tempat yang paling mulia Amin Doa untuk Aku panggilnya Oma Untuk alam marhumah Semoga Dilancarkan Dilapangkan jalannya Diampuni segala dosanya Terima amal ibadahnya Dan buat keluarga Asyanti Mas Anang Tabah-tabah-tabah Sudah itu aja Yang penting kita baca doa yang banyak Buat alam marhumah Ya kami keluarga besar Yang setiap pagi Mengucapkan Turut Bela Sungkawa Yang sedalam-dalamnya Ya semoga Sekali lagi almar humah Diberikan tempat terbaiknya Di surga Asyanti Mas Anang Beserta keluarga Besarnya juga Diberikan kekuatan Ketambahan keikhlasan Ya Betul Seperti sebuah pepatah Gajah mati meninggalkan gading Harimau mati meninggalkan loreng Banyak sekali Kisah-kisah kebaikan Dari almar humah Asyanti Pastinya kita mendoakan Yang terbaik Untuk beliau Amin Amin Dan selanjutnya Pemirsa Kalau ada berita Duka cita Ada juga berita Suka cita Yang akan diceritakan oleh Enno Lerian Mengenai Anak-anaknya Karena juga Baru melahirkan ya Dua bulan yang lalu Ini anak ketiganya Yang berjenis kelamin Laki-laki Bagaimana kebahagiaan Dari Enno Lerian Akan kami hadirkan Yang kemenet-menet Tetap di Insert Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih.